Kami dari kelas 8H dengan bangga mempersembahkan cerita Nusantara dari daerah Riau dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih Di sebuah desa ada satu keluarga yang sangat harmonis yaitu keluarga Bawang Putih Bawang Putih memiliki ayah dan ibu yang sangat menyayanginya Waktu kecil Bawang Putih sering diajak bermain oleh ayah dan ibunya Ayah, ibu, ayo kita main ular naga Iya, ayo nak Ular naga panjangnya bukan kepala Menjalan-jalan selalu kian kemari Umpan yang lezat itulah yang dicari Ini dianya yang terbelakang Yah, gak kena Ayo ibu tangkap ayah Ayo, ayo nak Di usianya yang telah menginjak 18 tahun Ibu Bawang Putih meninggal karena terkena penyakit kanker otak Bawang Putih sangat sedih kehilangan ibunya Di rumah Bawang Putih diajak berbicara oleh ayahnya Ayah memulai pembicaraan dengan mengenalkan janda satu anak yang telah ia nikahi Bawang Putih Bawang Putih mulai saat ini dia yang akan menjadi ibu barumu Dia saudara barumu namanya adalah Bawang Merah Perkenalkan namaku Bawang Merah Aku Bawang Putih Baiklah, mulai sekarang kita akan menjadi keluarga Bawang Merah Bawang Merah adalah anak yang pemalas Suka menindas dan juga mudah iri kepada saudaranya Ibunya pun memiliki sifat yang sama dengan Bawang Merah Pada awalnya, keluarga itu sangat harmonis Ibu memperlakukan Bawang Putih dengan baik Suatu hari, ayahnya akan pergi kerja ke luar desa selama beberapa hari Selama ayahnya pergi Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu Singkat cerita, ayah Bawang Putih telah pulang ke rumah Bawang Putih mengadu kepada ayahnya Mengenai perlakuan ibu dan saudara dirinya Yah, aku tidak tahan dengan sikap ibu dan Bawang Merah Setiap hari, aku hanya disuruh-suruh dan diperlakukan seperti pembantu Benarkah itu, nak? Ayah tidak menyangka Iya, ayah, aku sudah muak Ayah akan membicarakannya dengan ibumu Tenanglah, Bawang Putih Terima kasih, ayah Bu, apakah benar kau dan Bawang Merah selalu menyuruh-nyuruh Bawang Putih untuk melayani kalian berdua? Bukan begitu, sayang Aku tidak pernah melakukan hal itu Bawang Putih hanya memfitnahku dan Bawang Merah Itu benar, ayah Anakmu itu sungguh tak tahu malu memfitnahku yang sudah merawatnya setiap hari Jika memang begitu kebenarannya, aku akan terus mengawasi kalian untuk mengetahui mana yang benar Lihat saja, ibu tidak bersalah Ayahnya pun bertanya kepada istrinya itu Apakah benar yang dikatakan Bawang Putih? Istrinya itu malah membalikan fakta Ibu malah mengatakan bahwa Bawang Putih selalu membantah perkataannya Dan hanya mengada-ada Setelah itu, ibu dan Bawang Merah mempunyai rencana jahat kepada ayah Bawang Putih Bawang Merah, ibu memiliki ide bagus Apa itu, Bu? Bagaimana jika kita meracuni ayah Bawang Putih? Dengan begitu, kita akan mendapatkan banyak warisan harta Wah, sungguh ide yang cemerlang, Bu Ibu akan membuatkan ayah teh dengan racun Dan kau berikan itu padanya Baiklah, Bu Ayah, maafkan kami tadi Ini aku buatkan minuman Hmm, baiklah Ayah terlihat lelah Istirahatlah yang cukup, ya Iya, anakku Bawang Putih Bawang Putih menghampiri ayahnya Dan kembali membicarakan tentang perlakuan ibu dan saudaranya kepada Bawang Putih Kata ibumu, kau ini hanya mengada-ada saja Tidak, ayah Aku tidak pernah berbohong pada ayah Ayah bukannya tidak percaya padamu, nak Tapi ayah harus memastikan terlebih dahulu Baiklah, jika itu keputusan ayah Nak, kenapa ya? Dada ayah terasa sangat sesak Ayah? Ayah kenapa? Maafkan ayah, nak Ayah, jangan tinggalkan aku, ayah Aku tidak bisa hidup tanpa ayah Ibu, lihat Rencana kita berhasil Benar, nak Kita akan mendapatkan banyak warisan harta Dan Bawang Putih itu Tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi Bawang Putih yang malang Hahaha Ayah Bawang Putih telah meninggal Bawang Putih sangat sedih Berbeda dengan ibu tiri dan saudaranya Mereka terlihat bahagia saat ayah Bawang Putih meninggal Lihat bawang merah, kita mendapat banyak warisan harta Hahaha Iya ibu, banyak sekali Kita bisa menggunakan ini untuk membeli perhiasan mewah Hahaha, enak sekali hidup sebagai janda rupawan Ih ibu Suatu hari Ibu dan Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencuci pakaian di sungai Bawang Putih hanya bisa menuruti perkataan ibunya Bawang Putih Bawang Putih, cuci semua pakaian ini Yang bersih, jangan ada noda sedikit pun Baik bu Sudah sana, cepat Sesampainya di sungai Bawang Putih langsung mencuci pakaian yang ia bawa Tanpa ia sadari Selendang milik ibunya telah hanyut terbawa air sungai Bawang Putih panik Lalu ia mencari selendang itu Eh, dimana selendangku tadi? Oh tidak, hanyut Aku harus segera menemukannya Ia bertanya kepada seorang peternak sapi Peternak sapi itu memberi tahu Bahwa selendang yang bawang putih cari Telah diambil oleh seorang nenek tua Nenek itu tinggal di rumah tua yang ada di hutan sebelah Permisi pak Apakah bapak melihat ada selendang berwarna merah hanyut di sungai ini? Saya tadi lihat Selendang itu diambil oleh nenek-nenek Nenek-nenek? Iya Jika saya boleh bertanya Dimana rumah nenek tersebut pak? Rumah nenek itu Berada di tengah-tengah hutan nak Dan nenek itu tinggal sendirian Oh, begitu ya pak Baik pak, terima kasih Saya pamit ya pak Oh ya, silahkan Lalu bawang putih pun bergegas ke rumah nenek Dan langsung bertemu dengan nenek tersebut Bawang putih pun langsung menanyakan selendang itu Sebelum menyerahkan selendang Nenek itu menyuruh bawang putih Untuk membantu pekerjaannya selama seminggu Permisi Halo, apa ada orang? Ada Kenapa ke sini nak? Dan siapa namamu? Saya bawang putih Saya ingin mencari selendang merah saya Kira-kira Apakah nenek tahu dimana selendang itu? Nenek tahu nak Tapi Jika kau ingin mengambil selendang itu Kau harus membantu pekerjaan rumahku Selama satu minggu Baik nenek Akan saya bantu Singkat cerita Bawang putih telah menyelesaikan pekerjaannya Nenek pun memberi selendang itu Dan juga hadiah berubah labu Labu itu terdiri dari labu besar Dan labu kecil Bawang putih memilih labu kecil Nah, karena kamu telah membantu nenek Selama satu minggu ini dengan baik Nenek akan memberi imbalan untukmu nak Sebagai imbalannya Silahkan pilih labu yang kamu inginkan nak Baik, Nek Aku pilih labu yang kecil saja, Nek Baiklah Bukalah labu itu ketika sudah sampai rumah Nah, ya nak Baik, Nek Terima kasih, Nek Bawang putih pun pulang dengan perasaan tenang Sesampainya di rumah Ibu marah karena bawang putih Baru pulang setelah seminggu Kemana saja kamu ini bawang putih Berhari-hari tidak pulang Perkara nyuci baju aja gak becus Gitu aja gak becus Emang gak ada gunanya kamu ini Maaf Ibu Kemarin selendang merah hanyut ke sungai Dan aku harus mencarinya Sudahlah Sudahlah Setelah ini Cepat kamu berisi rumah Itu kau bawa apa? Ini labu kecil pemberian dari Nenek Yang menemukan selendang merah itu Coba Kamu buka labu itu Baiklah bawang merah Wow Ibu lihat Perhiasan yang sangat banyak ibu Bawang merah dan ibunya Berencana untuk memperoleh labu itu lagi Ibu menyuruh bawang merah Untuk menghanyutkan selendang itu Secara sengaja Bawang merah Kamu harus ke rumah Nenek itu Agar mendapat labu berisi perhiasan Seperti bawang putih Bagaimana caranya bu? Kamu harus sengaja menghanyutkan selendang itu ke sungai Ide bagus bu Cepat-cepat sana segera ke sungai Hmm Iya bu Setelah menghanyutkan selendang itu secara sengaja Bawang merah pun mencarinya Dan bertemu dengan beternak Lalu bertanya kepada beternak itu Pak Apakah melihat selendang yang hanyut di sungai ini? Saya tadi lihat Selendangnya dibawa oleh seorang Nenek Oh alah Gitu ya Pak Kalau boleh tahu Rumahnya ada di mana ya Pak? Rumah Nenek itu di tengah hutan Dan Nenek itu tinggal sendiri Hmm Baik Pak Makasih Sesampainya di rumah Nenek tua Bawang merah pun bertanya kepada Nenek itu Apakah menemukan selendang yang hanyut di sungai? Nenek itu mengatakan bahwa ia telah menemukan selendang itu Permisi Nek Ia nak Ada apa? Nek Apakah benar Nenek yang menemukan selendang? Iya nak Benar Sini masuk dulu Namamu siapa? Iya Nek Nama saya Bang Merah Akan kukasi selendang itu Tapi Kamu harus bantu Nenek Membersihkan rumah selama satu minggu Hmm Baik Nek Setelah selesai membantu Nenek selama seminggu Bawang merah diberi imbalan berupa labu Bawang merah juga diberi pilihan oleh Nenek Untuk memilih labu berukuran besar atau kecil Namun Bawang merah memilih labu yang berukuran besar Karena dia pikir semakin besar labunya Maka semakin banyak perhiasan yang akan diadakan Nak Sudah satu minggu kamu membantu Nenek Ini selendangnya Nenek kembalikan Iya Nek Sini nak Kamu boleh pilih labunya Hmm Ini yang aku tunggu Aku mau yang besar Ingat nak Buka labunya Setelah sampai di rumah Hmm Terima kasih Nek Selama perjalanan pulang Bawang merah sangat tidak sabar untuk membuka labu itu Tidak lama kemudian Bawang merah sampai di rumah Dan segera mencari ibunya untuk membuka labu itu Ibu Ibu Ini labunya Sudah aku dapatkan Ah Astaga nak Ayo-ayo Cepat kita buka labu itu Baiklah bu Haa Tolong Kenapa isinya ulang Haa Bawang putih yang mendengar teriakan mereka pun langsung bergegas keluar Dan dia sangat terkejut Karena melihat saudara serta ibunya yang sudah tergeletak di lantai Setelah kematian bawang merah dan ibunya Bawang putih pun hidup sebatang kara Hari demi hari ia lalui Mengurus rumah itu seorang diri Dia merindukan ayah dan ibu kandungnya yang sudah tiada Kesehariannya ia isi dengan kegiatan yang cukup disukai Seperti berkebun Suatu hari saat bawang putih sedang termenung Datanglah seorang pangeran bersama pengawalnya Bawang putih pun langsung menyadari dan perlahan menyambut sang pangeran Wahai pangeran Apa yang membuat anda datang kemari? Maaf sebelumnya Bolehkah aku mengetahui namamu terlebih dahulu? Saya bawang putih Oh begitu rupanya Jadi bawang putih Aku sedang mencari tanaman yang bisa menyembuhkan penyakit ayahku Sang raja sedang sakit keras dan hanya bisa beristirahat di kasur sepanjang hari Aku dengar di daerah sekitar sini tunggu sebuah tanaman yang terkenal ampuh khasiatnya Pangeran Saya menanam tanaman itu di belakang rumah Izinkan saya mengambilnya terlebih dahulu untuk anda Baiklah bawang putih Ini pangeran Terima kasih banyak bawang putih Setelah mendapatkan tanaman itu Pangeran pun pergi meninggalkan bawang putih Dan kembali ke istana Untuk memberikannya kepada ayah Sesampainya di istana Pangeran segera memberikan tanaman itu kepada ayahnya Setelah diberikannya tanaman tersebut Kondisi ayah semakin membaik Dan beberapa hari kemudian beliau pun sembuh Di pagi hari saat pangeran sedang berada di taman Ia bertemu dengan seseorang yang baginya itu tidak asing Dan ternyata dia adalah bawang putih Saat mengetahui perempuan itu adalah bawang putih Pangeran pun segera mendatangi dia untuk berterima kasih kepadanya Halo bawang putih Eh, eh iya pangeran Tidak usah kuguh begitu Saya disini cuma mau mengucapkan terima kasih Berkat tanaman itu ayah saya bisa sembuh Dengan senang hati bisa membantu pangeran dan raja Oh iya, kamu sedang apa disini? Tidak, saya hanya mau jalan-jalan saja karena bosan di rumah Sendirian saja Saya hanya hidup sendiri pangeran Oh, begitu rupanya Oh iya, apa besok kamu ada waktu luang? Raja berniat untuk mengajak kamu bertemu dan makan malam di kerajaan Heee, besok saya tidak ada ajarah Terima kasih pangeran Singkat cerita, bawang putih pun akhirnya sampai di istana Dan disambut dengan hangat oleh pangeran dan raja Selamat datang bawang putih Halo bawang putih Sungguh kehormatan bagi saya bisa menghadiri acara makan malam di kerajaan ini Ayo masuk, makanan sudah siap di dalam Mereka makan dengan tenang Bawang putih pun juga makan dengan lahap Diam-diam, raja melirik pangeran dan bawang putih Menganggap mereka cocok Setelah selesai makan, raja pun mulai berbicara Bawang putih, aku mengucapkan terima kasih Karena sudah membantuku dan pangeran mencari tanaman yang sangat berguna itu Iya bawang putih, kami sangat berterima kasih Jika tanpamu, mungkin saya sudah tidak bisa memimpin negeri ini lebih lama Iya sama-sama, saya merasa senang juga karena bisa membantu raja dan pangeran Wah, kalau dilihat-lihat kalian cocok juga ya Ah tidak raja Ah, ayah bisa saja Hari demi hari, pangeran selalu terpikirkan akan paras cantik yang dimiliki bawang putih Terlebih juga ayahnya yang selalu menanyakan kabar bawang putih Pangeran ingin sekali menjadikan bawang putih sebagai permaisurinya Sebuah ide pun terlintas di pikiran pangeran Untuk meminta ayahnya agar memberi izin bawang putih untuk menjadi kepala pelayan di istana Ia ingin melihat kemahiran anak itu untuk menilai apakah bawang putih layak menjadi seorang permaisuri sang pangeran Ayah, apakah aku boleh mempekerjakan bawang putih di istana? Aku ingin melihat apakah dia layak untuk menjadi permaisuriku atau tidak? Aku ingin menikahinya ayah Hmm, baiklah nak Kita akan menjadikannya kepala pelayan di istana Singkat cerita Ada surat yang diberikan kepada bawang putih Dan isi surat itu berupa ajakan untuk bawang putih Supaya mau kerja di istana Dan dia menerima ajakan itu Hari-hari berlalu Bawang putih pun bekerja di istana Kinerjanya sangat bagus Dan pangeran pun mulai membulatkan niatnya Ayah, bolehkah aku menjadikan bawang putih permaisuriku? Dia sangat hebat Aku yakin dia juga akan hebat dalam memimpin negeri ini ayah Selain itu, dia memiliki hati yang baik Hmm, jika itu maumu, baiklah nak Ayah akan mengizinkan Asal kau bisa bertanggung jawab dan mencintainya dengan sepenuh hati Baik ayah, aku akan sepenuhnya memegang tanggung jawab atas bawang putih Keesokan harinya Pangeran menemui bawang putih di taman istana Halo pangeran, ada apa menemuiku kemari? Bawang putih, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu Apa itu kelihatannya penting? Bawang putih, aku sangat menyukai dirimu Maukah kamu menjadi permaisuriku? Aku akan membuatmu bahagia Kau bisa memimpin negeri ini bersamaku Kita akan hidup bersama Pangeran, maaf Saya belum bisa menerimanya Saya hanya rakyat biasa Derajat kita berbeda Aku tidak peduli bawang putih Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku Aku sudah membicarakan ini dengan ayah Lantas, bagaimana bawang putih? Maukah kau jadi permaisuriku? Ya, saya bersedia pangeran Saya akan membuatmu bahagia Ya, saya akan membuatmu bahagia Ya, saya akan membuatmu bahagia Saya akan membuatmu bahagia Ya, saya akan membuatmu bahagia 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 Saya akan memκιnatkan Saya akan membuatmu bahagia Kalau tidak membuatmu bahagia Dan kini mereka sudah hidup bersama Dan bahagia selamanya Heru Chakra Saya bisa, saya bisa, saya bisa